Intro Mi, Indonesia Cina Cina Satu Gak tau sih Dua Jepang Cina Gak tau Mi nangisin Enggak sih Gak tau Aku mau langi Mikirin mantan Bunda, ternyata ada lho museum mie letaknya di kota Yokohama, Jepang. Cup Noodles Museum hadirkan sejarah dan fakta-fakta seputar produksi mie instan. Uniknya, museum ini dirancang secara interaktif dengan panjangan yang menarik. Pengunjung dibawa untuk mengenal lebih jauh sosok Momo Puku Ando, pencipta mie instan pertama di dunia. Yang menyenangkan adalah fasilitas Chicken Ramen Factory dan My Cup Noodles Factory. Pengunjung bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan sebuah mie instan. Mulai dari proses mengolah tepung gandum, hingga mengeringkannya dengan metode pengeringan minyak panas. Menariknya, peserta boleh nih membawa pulang mie instan yang dibuat sendiri. Satu lagi nih bun yang tidak kalah menarik, My Cup Noodles Factory. Di sini pengunjung dapat menciptakan varian rasa mie instan kesukaan. Petualangan menciptakan varian rasa original ini dimulai dengan merancang desain cup sesuai keinginan kita. Bebas deh mau digambar apa aja. Pengunjung pun bisa memilih sendiri nih topping-toping mie sesuka hati. Tidak sampai disitu saja karena mie cup dikemas dalam kemasan berbentuk bantal udara yang unik dan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Seru kan bun? Display lainnya yang mengundang perhatian adalah Instant Noodles History Cube. Di sini dipamerkan lebih dari 3.000 kemasan produk untuk memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan mie instan. Termasuk kemasan mie instan pertama di dunia yaitu chicken ramen. Tersaji berbagai kemasan mie hingga evolusi mie instan terkini yang dirancang dapat disantap di luar angkasa. Masih penasaran soal mie bun? Yaudah deh kita tanya langsung sama dokter Samuel Untoro. Dok, kalau misalkan air rebusan mie itu nggak bagus sih untuk dikonsumsi, apa harus diganti? Tidak benar. Karena rebusan mie instan itu juga sebenarnya dari sari-sari yang ada di mie-nya itu. Dan mie-nya terbuat dari telur, dari tepung. Dok, kalau masak mie dengan bumbunya itu bisa menyebabkan kanker? Tidak benar menyebabkan kanker. Karena yang dikhawatirkan dari bumbu mie instan adalah tinggi kandungan natriumnya. Natrium itu garam yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Dok, benar nggak sih makan mie yang di sterofoam itu zatnya bisa larut dan bikin kanker? Jadi sterofoam itu kalau kena uah yang panas itu akan melarutkan zat-zat kimianya. Sampai saat ini penelitiannya belum ada. Ya, jadi kita belum tahu. Tapi sebaiknya namanya zat kimia, sebaiknya jangan dimakan. Benar nggak sih dok kalau mie instan itu mengandung lilin? Tidak benar. Salah. Karena kalau mie instan dari perusahaan yang benar-benar besar, dia tidak akan berani mencampur dengan lilin. Bunda, pokoknya kita sepakat ya makan mie instan itu boleh. Tapi jangan kebanyakan bun, karena nanti jadi penyakit. Kalau udah sakit kita juga bun yang rugi, ya kan? Pokoknya ingat aja segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Setuju nggak bun? Oke Bunda, untuk dapetin informasi yang penting dan menghibur, selalu sangsikan iPop setiap Senin sampai 1 jam 11 siang hanya di net. Bunda, ajakin temen-temen yang nonton. Oke Bunda, dadah Bunda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.